Kali pertama, Balai Pelestari Cagar Budaya BPCBDI meneliti dugaan fosil hewan laut yang ditemukan di Perpukitan Gajah, Peduguhan Teganing II, Desa Hargotir Toko, Kapulon, Brokot, Yogyakarta. Fosil berupa kerang ataupun hewan laut sejenisnya ini diperkirakan berusia jutaan tahun lalu. Lima macam batu berwarna putih kekuningan dan hijau ini sekilas sangat mirip dengan sejenis hewan seperti kerang-kerangan dan tumbuhan laut. Ditemukan seorang warga bernama Arif Budisa Yoga ketika tengah membuka lahan untuk destinasi wisata baru di wisata Perpukitan Gajah. Benda diduga fosil ini berbentuk sangat mirip dengan tumbuhan laut dan hewan laut seperti kerang-kerangan yang merupakan keluarga gastropoda dan hewan Avertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Iya, jadi kerang-kerang seperti ini emang dia di laut. Kalau usia kira-kira berapa? Usia nanti kita menentukkannya dari sartigrafinya saja. Namun demikian, untuk memastikannya, BPCBDI masih meneliti benda mirip fosil hewan dan tumbuhan laut yang ditemukan tersebut. Saat ini, batuan diduga fosil sudah berada di ruang laboratorium BPCB dan dalam tarah penelitian. Adapun yang dilakukan petugas, sementara waktu adalah melakukan pembersihan serta pengamatan. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan BPCBDIG, Wahyu Asnuti, mengatakan, temuan tersebut menjadi istimewa mengingat selama ini pihaknya belum pernah menemukan ataupun mendapatkan benda diduga fosil tumbuhan dan hewan laut. Jadi kami kan mempunyai beberapa koleksi, kalau biasanya koleksi adalah artefak yang dibuat oleh manusia, ini adalah dari alam, kemudian dari laut yang selama ini kami belum pernah mempunyai. Tidak menutup kemungkinan, pihak BPCBDIG akan bekerjasama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta untuk menentukan apakah temuan tersebut, termasuk fosil ataupun bukan. Jika benar benda tersebut merupakan fosil hewan dan tumbuhan laut, kemungkinan besar lokasi temuan merupakan sebuah laut di zaman dahulu. Muhawan, Jendana News TV, melaporkan dari Yogyakarta.